Kita pendengar terkait dengan BPOLBF siapkan website khusus bagi wisatawan yang berwisata ke Labuan Bajo. Di ujung telpon kami sudah terhubung bersama Direktur Utama BPOLBF, Sana Fatina. Karena inspirasi, Rosatu RRB Selamat pagi, Mbak Sana. Selamat pagi. Mbak Sana, ini benar adanya ya BPOLBF ini sudah siapkan website ya khusus bagi wisatawan. Ini tujuan dibuatnya website ini apa sebenarnya Mbak Sana? Ya, sebenarnya sudah kita siapkan dari tahun 2020 ya. Jadi ini seperti awalnya adalah untuk registrasi online. Jadi waktu itu kita akan lakukan kuota, bukan kuota ya, pendaftaran untuk menjaga kuota agar sesuai dengan menjaga jarak pada saat pandemi COVID. Nah di website itu juga terdaftar travel agent, operator, kapal-kapal yang memang resmi terdaftar di Dinas Pariwisata Kabupaten Manggare Barat, Cah Bandar, dan juga memenuhi persyaratan untuk dia beroperasi. Makanya kita menggunakan website itu sebagai referensi ya untuk mengonfirmasi pelaku wisatawan ingin tahu mana-mana saja agent dan kapal yang resmi di Labuan Bajo. Oke, ini sudah berfungsi dari 2020 ya? Seperti itu ya? Oke, ini sudah berapa banyak ya kapal wisata yang sudah terdaftar dalam website tersebut ini? Kalau di kita yang terdaftar itu sampai 220 lebih ya, dan kemudian ini kan juga utamanya adalah untuk mereka yang punya izin TDUP secara resmi. Nah tentunya sekarang bertambah lagi, karena kan kemarin juga banyak yang mulai baru mendaftarkan diri lagi, kemudian sekarang sebenarnya ditambahin lagi nih persyaratannya nih Mbak, karena sekarang kapal itu wajib memiliki radio pertama. Nah kedua, kapal juga wajib memiliki peralatan untuk keselamatan segala macam, termasuk juga ABK dan kaptennya wajib memiliki sertifikasi untuk BST atau Basic Safety Training. Nah jadi kita lagi mau update lagi data-data tersebut, sehingga nanti teman-teman dari Syah Bandar akan lebih mudah nih untuk juga melihat mana yang sudah memenuhi persyaratan layak secara fisik, layak secara personil juga gitu ya. Dan juga dia memenuhi apa namanya kewajiban sebagai wajib pajak daerah karena dia terdaftar di TDUP di daerah. Oke, nah konten dari website yang sudah difungsikan ini apa-apa saja nih boleh tahu nih Mbak Asana fitur-fitur yang ada di website? Yang pertama yaitu, sebenarnya di bagian dari website pertama kita sih, labu modifores.id ya, cuman memang ini mikrosite adalah registration.labu modifores.id. Dan disitu nanti pertama adalah untuk mendaftarkan mau masuk ke dalam destinasi kawasan tawang nasional khususnya untuk Padar Kelatan dan Gili Lawa. Jadi ada apa namanya, pendaftarannya maksimal di angka berapa, di jam berapa. Karena kan kita bagi di shift-shift ya. Nah, kemudian disitu juga ada juga opsi untuk memilih, bukan memilih sih, melihat nomor kontak daftar dari default agent, operator, dan kapal yang beroperasi di layu buan baja dan resmi, register. Nah, kemudian disitu juga ada yang baru nih adalah asuransi. Nah, ini juga sangat menarik sebenarnya. Jadi asuransi ini adalah bagaimana kita hanya dengan bayar Rp20.000 itu ter-cover selama 7 hari untuk segala jenis kecelakaan atau apapun gitu ya, resiko yang terjadi. Dan ini meng-cover tidak hanya untuk Temasa Komodo, tapi Manggarai Barat, jadi seluruh waktu dari Manggarai Barat ya, Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Jadi, ini untuk menjamin keselamatan dan kalaupun terjadi kecelakaan, itu diberikan langsung santunan dan juga dukungan untuk mengurusin ini itu gitu ya. Karena biayanya juga cukup besar gitu kan. Dan ini kami menghimbau sekali untuk para wisatawan untuk bisa menggunakan asal-asal tersebut. Baik. Nah, dalam fitur-fitur yang disiapkan dalam website, apakah dalam bentuk banyak bahasa, berbagai bahasa seperti itu, Mbak Sana? Sementara hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja sih. Oke. Baik. Nah, bagaimana dengan kapal-kapal wisata yang sudah beroperasi tetapi belum terdaftar dalam website nih, Mbak Sana? Intinya adalah kalau misalkan kami kan selalu update nih datanya ya, kan ini kan mengintegrasikan datanya dinas pariwisata, kemudian dengan data-data pusat bandar juga gitu kan. Jadi, kita selalu update kedua pihak tersebut, prinsipnya adalah, satu, bisa menginforkan ke kami kalau memang bantu daftar. Banyak juga sih, kemarin langsung pantai ke kami juga ya. Jadi, kami bilang, ini sebenarnya yang mereka lakukan adalah mereka harus memastikan punya TPUP tadi itu ya, sama sertifikat kerayakan kapal yang cukup agak banyak tuh. Jadi, ada setiap keselamatan, apa-apa, segala macam. Sehingga bisa muncul nanti data namanya di website kami, begitu. Dan sebenarnya kan ini bagian untuk memudahkan wisatawan ya. Jadi, kalau tanya, apakah ini bagian yang berantara? Enggak juga sih, tapi kami memudahkan wisatawan untuk mengkompilasi gitu. Daripada biaya cari satu-satu kan jadi bingung ya. Dan kadang-kadang kan kalau untuk wisatawan kan, mereka ingin agar lebih mudah dan nyaman bermusat gelabungan baju. Jadi, biar gampang aja buat mereka, maka kita siapin fitur-fitur seperti ini. Oke, jadi ini mensinkronkan ya data dari pariwisata, BPOLBF ya, dan dinas-dinas terkait seperti itu ya, mempermudah begitu ya, Mbak Sana ya. Iya. Nah, apa yang menjadi pesan Anda untuk kapal-kapal wisata yang belum terdaftar untuk bisa mengajaknya seperti apa nih? Silahkan, Mbak Sana. Ya, pertama ini kan pariwisata udah mulai pulih lagi ya di Labuan Bajo, tiket udah habis gitu kan. Jadi, orang yang berlombor-lombor datang ke Labuan Bajo untuk berwisata. Jadi, saya pikir ayo teman-teman kapal wisata, kita mulai benar-benar aware dan memastikan bahwa kondisi kapal kita dalam keadaan baik. Kemudian, kita memenuhi prosedur tadi saya bilang ya, memastikan terdaftar. Kalau belum mendaftarkan diri segera ke dinas pariwisata, kemudian memastikan bahwa kelengkapan yang dibutuhkan untuk berlayar, kesiapan berlayar, itu semua dipenuhi sesuai dengan aturannya. Dan kemudian setelah itu, juga jangan lupa bahwa reputasi Labuan Bajo itu dijaga tidak hanya oleh satu orang, tapi oleh seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi yang ada di Labuan Bajo. Jadi, apabila jadi satu saja kesalahan, itu pasti merusak yang lainnya juga. Jadi, kita sama-sama jaga reputasi Labuan Bajo, kemudian kita perbaiki dan kita selalu tingkatkan service of excellence, sehingga wisatawan yang datang itu tidak kapok, tapi dia ingin datang lagi dan datang lagi. Dan juga bisa merekomendasikan ke teman-teman yang lain. Jadi, inilah tanggung jawab kita bersama, sebagai sama-sama memikir destinasi Labuan Bajo, sama-sama kita jaga, dan sama-sama kita berikan kemudahan kepada wisatawan, untuk mereka bisa mendapatkan pengalaman berwisata yang menyenangkan. Baik, terima kasih Mbak Sana untuk informasinya pagi hari ini. Selamat pagi. Oke, ditunggu. Jawa Bajo, selamat pagi. Siap, oke.